Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya kalian bisa menggunakan cara substitusi dan eliminasi Namun perhatikan pada kedua persamaan yang terdapat pada soal Di sini persamaannya sama-sama mempunyai 2 per Y min 3 Maka dari itu di sini bisa kita bertuk 2 per Y min 3 akan sama dengan pada persamaan yang pertama ya 69 dikurangi 340 per X min 2 Ini sebagai persamaan yang pertama Nah persamaan yang kedua, 2 per Y min 3 akan sama dengan 3 min 10 per X min 2 Nah ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua Nah selanjutnya kita bisa substitusi persamaan pertama ke persamaan kedua Berarti menjadi 2 per Y min 3 pada persamaan kedua kita ganti dengan persamaan yang pertama ya Berarti menjadi 69 min 340 per X min 2 akan sama dengan 3 min 10 per X min 2 Nah selanjutnya bisa kita samakan penyebutnya berarti menjadi X min 2 Di sini 69 dikalikan dengan X min 2 min 340 Nah pada ruas kanan berarti ini penyebutnya berarti ini penyebutnya bisa kita hilangkan berarti menyisakan Ini akan sama dengan 69 X min 3 min 340 Nah ini sama dengan 3 X min 6 min 10 Nah maka persamaannya menjadi 69 X min 478 Nah ini sama dengan 3 X min 16 Nah ini kita kumpulkan, kita kelompokkan 699X dikurangi dengan 3X Nah ini akan sama dengan 478 dikurangi dengan 16 Maka persamaannya menjadi 66X akan sama dengan 462 Maka X sama dengan 462 dibagi dengan 66 Atau hasilnya X akan sama dengan 7 Nah ini kita simpan X-nya adalah 7 Nah selanjutnya kita masukkan hasil X sama dengan 7 ke dalam persamaan yang kedua Persamaan keduanya adalah 2 per Y-3 Sama dengan 3-10 per X-2 Kita masukkan nilai X-nya ya sama dengan 7 Berarti menjadi 2 per Y-3 akan sama dengan 3-10 per 7 dikurangi 2 Berarti 2 per Y-3 akan sama dengan 3-10 dibagi 5 Atau sama dengan 2 ya Berarti 2 per Y-3 akan sama dengan ini hasilnya adalah 2 Nah berarti 3 dikurangi 2 hasilnya menjadi 1 Nah ini bisa kita kalikan silang Maka hasilnya menjadi 2 sama dengan Y-3 atau Y akan sama dengan 5 Berarti yang ditanya himpunan penyelesaian dari persamaan berarti himpunannya adalah X, Y Berarti menjadi X-nya adalah 7, Y-nya adalah 5 Berarti jawabannya adalah yang A Sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih telah menonton!